Intro Timnas Indonesia dan Thailand terampil menstra di final PLFF 2020 Hal ini membuat media Vietnam soal VN merasa iri dan mengomentari momen ini Sebagai mana diketahui, Timnas Indonesia dan Thailand bertemu di partai puncak PLFF 2020 Pada akhirnya Thailand meraih juara dan Indonesia sebagai runner-up Thailand berhasil menang agregat 6-2 melalui kemenangan 4-0 di lag pertama dan imbang 2-2 di lag kedua Meski pertandingan berlangsung cukup keras, kedua tim terlihat mesra setelah peluit akhir di tim wasit Media Vietnam menyorotu kemesraan Timnas Indonesia dan Thailand di partai puncak Swafian mengutip komentar dari pihak Thailand yang mengapresiasi para pemain muda Indonesia Swafian kagum melihat kerumunisan dari pihak Thailand dan Indonesia yang membuat kedua negara ini semakin berjaya di Asia Tenggara Hal inilah yang membuat media Vietnam ini merasa iri dengan Indonesia dan Thailand Bahkan media Vietnam tersebut membandingkan para penggemar mereka dengan kemesraan Indonesia dan Thailand di final FF 2020 Hal ini cukup peralasan Seperti yang kita tahu, supporter Vietnam terlibat konflik dengan kedua negara tersebut Media ini merasa sangat kecewa dengan ulah para supporter Vietnam Dan berharap hal semacam ini tak terulang di gelaran selanjutnya Pergembangan lain yang sangat luar biasa adalah masih banyak fans Vietnam yang menghampai dan mengeceh kejuaran Thailand Banyak komentar menuduh Thailand menghabiskan uang untuk membeli gelar Ketika wasit mengabaikan kesalahan yang bisa berujung pada kartu merah atau penalti Tulis media Vietnam itu Ada juga banyak pendapat dari fans Vietnam yang menuduh para pemain Thailand bermain buruk Atau Indonesia bermain kasar tetapi memenangkan penghargaan permainan indah Secara garis besar, media Vietnam ini iri Mengapa supporter mereka, supporter Vietnam tidak bisa respect dan menerima kekalahan Berbanding terbalik dengan Indonesia dan Thailand yang terlihat mesra Dan saling respect atas hasil yang didapat di gelaran HFF 2020 Terima kasih telah menonton